Tapi ini panggilan hati, ya sudah akhirnya saya harus memilih, ya kan? Dan saya tetapkan dari hati saya, ya sudah saya menenakan apa yang menjadi omongan nunggu saya itu. Ya itu harus ada tolong ukurnya dong. Tengah ukur ke masyarakat itu, mulai dari pelayanan, kemudahan lapangan kerja, kemudahan laporan itu yang bagus, ya, memahami dan lain sebagainya gitu. Terus, apa lagi? Tungguan bersaing, sehingga kan akhirnya tak kalah baru, harapan baru. Kembali lagi bersama saya, pimpinan redaksi harapan rakyat Sulsel, Lufman, di program podcast kita, dekandidak. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, saya tidak sendiri. Saya kedatangan tamu spesial dari Kabupaten Takalar. Beliau kesehariannya memang sibuknya di Jakarta. Tapi beberapa akhir-akhir pekan ini sudah sibuk di Takalar, beliau Muhammad Berdaus, deng manye. Selamat sore, deng. Saya panggil dengannya, deng. Ya, boleh, ya, saya aja pandai. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, selamat sore juga. Dinda Lukman, saya panggilnya, biar lebih akrab. Siap, Pak. Alhamdulillah sehat, ya. Aktivitas akhir-akhir ini? Apa? Akhir-akhir ini, ya, selain aktivitas untuk tugas di kantor, karena saya kan masih diberi amanah oleh Telkom Indonesia, saya sebagai Presiden Direktur di salah satu anak perusahaan Telkom, di Telkom Property. Jadi, aktivitas saya banyak. Selain itu juga ketika ada waktu, ya, khususnya hari Sabtu dan Ahad, itu saya ketakalar, ya, jalan-jalan, silaturahim, ke masyarakat kita yang ada di Takalar. Kira-kira seperti itu, Pak. Aktivitas saya. Jadi, mungkin untuk masyarakat Sulsel, mungkin yang masih asing dengan nama deng manye ini, tapi saya pikir untuk masyarakat Takalar, nama deng manye ini sudah bukan nama baru lagi dari mereka. Beliau ini ancang-ancang akan menuju di Pingkat Datakalar 2 hari 2024 mendatang. Tapi sebelum kita ke sana, untuk profil demanya ini saya pikir agak menarik, ya. Benio ini kesehariannya sebagai tadi Presiden Direktur PT Gerangasaraan Duta Telkom Property, terus beliau juga sebagai komisaris utama PT Telkom Landmark Tower. Tower Jakarta. Jakarta, ya. Nah, ada banyak sih jabatan beliau. Terus untuk diperhargaan sendiri, tadi saya belum podcast ini, saya sempat membaca profil beliau. Benio juga pernah mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden Joko Widodo, berupa Satya Rencana Pembangunan Tahun 2016. Bisa diceritakan sedikit soal perhargaan ini? Jadi, waktu itu saya Kadifri, ya. Kantornya di Betarani, orang-orang sebut gedung putih. Gedung putih memang warganya warna putih, ya. Itu di Jujung Jalan Betarani. Itu adalah kantor divisi regional Telkom Indonesia Timur. Jadi, di kantor itu, waktu itu saya, tahun 2015, ada 13 provinsi. Silawesi, Meluku, Papua, Bali, dan Rusa Tenggara. Kami berkantor di situ, kemudian pemerintah pengen bagaimana digital leading sampai ke desa-desa. Nah, salah satunya adalah menarik jaringan kabel fiberoptik, khususnya dari Sulawesi sampai ke Papua. Sampai ke Papua. Papua itu di Merauke, ya. Juga sampai ke Cajapura. Nah, di Kabupan di situ. Nah, terjadilah proses itu, waktu itu namanya projek SMPJS. SMPJS itu seringkatan dari Sulawesi, Meluku, Papua, Kabel System. Jadi, bagaimana Telkom waktu itu membangun kabel, menghubungkan dari Sulawesi sampai ke Papua. Wah, yaitu di Merauke, Pandelian Hancung di bawah itu, Selatan, kemudian di Jawa Pura sendiri. Itu kabel optik yang dibangun bawah laut, loh. Oh, bawah laut. Karena mungkin dilihat bahwa itu adalah suatu keberhasilan pembayaran digital. Oke. Ya, usahkan beberapa optik di Indonesia Timur. Maka oleh Presiden, saya diberi penghargaan. Satu-satunya lecana pembangunan. Oke, ya. Terus, satu lagi yang penghargaan yang didapat oleh demanya ini, the role model kultur Telkom Indonesia. Nah, itu, kalau itu soal bagaimana lagi? Jadi, Telkom itu selalu bertransform, ya? Ya. Transform mengikuti dinabiga, ada kondisi dari banyak hal. Nah, waktu itu saya jadi kadifre, dilubahkanlah. Ya. Bagaimana seorang leader itu menyalahkan perusahaannya dengan membangun culture yang sudah di-setup oleh Telkom? Oke. Culture itu banyak hal, ya, di situ. Ya, sehingga orang melihat tahu ini kantor Telkom, ini ya, Raya Telkom, ini dan sebagainya. Mulai dari Makassar sampai dengan Papua-Papua dilombakanlah. Oke. Alhamdulillah, Papua ketika dilombakan itu, se-Indonesia dinilai Telkom kawasan timur Indonesia, ya, di Makassar ini menjadi contoh role model. Role model itu contoh kira-kira, ya. Yang bisa menerapkan bagaimana culture itu di-implementasikan sampai ke level yang paling wujud, paling bawah, paling wujud, siap. Akhirnya, waktu itu kita banyak inovasi-inovasi yang kita lakukan, ya. Pertama, bagaimana kantor itu standarnya bersih semuanya. Oke. Parkir teratur semuanya. Administrasi, dokumen teratur semuanya, ya. Baik. Kemudian, karyawan, disiplin, semuanya, dan sebagainya. Di samping itu, tidak hanya culture itu saja, tapi efek kepada perusahaan itu apa. Ada nggak ada revenue, kecapian revenue, increase revenue. Karena kalau saya ingin, saya nilai itu adalah revenue dan profitability-nya. Hikon ternyata bagus. Berarti ada korelasi yang dibangun, antara culture itu sendiri dengan profit dari sebuah perusahaan. Sehingga waktu itu, setelah dinilai, yang sudah tim dari kantor pusat di Telkom, ya sudah Telkom Indonesia Timur, KTI, namanya kata-kata ini kawasan timur Indonesia. Itu ya kantor yang di Manggafe itu menjadi juara. Diundanglah kami di Jakarta untuk menerima apresisi. Sehingga waktu itu, kami mendapatkan peranggahan the role model culture, the role model culture, role model culture untuk Telkom Tonyoko, di tahun 2016. Kira-kira begitu ceritanya. Biasa menarik sekali. Jadi, setelah keberhasilan memimpin sebuah perusahaan, nah, ke depan, bukan tidak mungkin keberhasilan ini bisa kembali ditolahkan demanya untuk memimpin sebuah daerah. Nah, dengan-dengar nih demanya, demanya ini ingin maju di Takanar. Sebenarnya kalau dari kacamata demanya sendiri, kondisi keupatan Takanar untuk saat ini seperti apa sih? Ya. Kalau ditanya kondisi takat seperti apa, saya ingin melihat dulu dari kacamata komparatif advantage. Apa itu komparatif advantage? Adalah keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Takalar, yang memang ada di Takalar, dan itu menjadi karunia. Dari Allah SWT. Komparatif, ya. Apa itu komparatif? Banyak menurut saya. Yang pertama, Takalar itu punya laut. Tidak semua daerah punya laut. Betul, dan itu ada potensi superdaerah laut. Ya kan? Yang bisa dieksplore, bisa dikelola, bisa dibunuh daya. Itu berarti sebuah kumpulan. Komparatif, dan itu ada potensi. Takalar punya pulau, bisa menjadi destinasi wisata, ya. Bisa menjadi banyak hal yang bisa dilakukan di situ, sehingga orang berkunjung di situ. Takalar punya pantai sepanjang 74 kilometer garis pantai itu. Dan saya lihat itu, banyak juga hal yang bisa dilakukan. Mulai dari tambak, ya, hal berlaut, ya, udang itu sendiri, dan banyak hal di sepanjang pantai. Tapi bagus pantainya, dibikin tempat kuliner, orang datak, akhirnya menikmati sosial nabantai. Itu pantainya, belum datar-datar, dan masuk datar-datarnya tingginya juga punya. Jadi luas takalar, kalau saya baca di literatur di Google, misalnya itu sekitar 565 kilometer persisik, ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itulah keunggulan-keunggulan komparatif takalar. Yang lain apa? Dekat dengan Makassar. Sebagai sumber ekonomi dari selatan. Orang kalau dekat dengan sumber ekonomi, pasti berimpah. Ibaratnya kalau ada api, ada lampu, kalau terang di sini, pasti menyenari juga. Ada apa? Ada akses transformasi, ada kemudahan pergerakan ekonomi antara pusat, dengan sekitarnya. Kayak Jakarta itu. Kau tahu yang asalnya di Jakarta, Bogor, Tangeral, Bekasi, kan itu ya. Ada perumahan, ada di transformasi, ada duit keluar masuk, jadi itu. Yang kedua, kalau kita bicara jangka panjang juga, Sulawesi Selatan ini adalah gateway, Makassar, ya. Untuk itu di Satiwur. Nah, kalau takalar dekat dengan Makassar, berarti ada yang baiknya adalah nanti. Ada yang baiknya, betul. Apalagi IKN kita, di Pasir Penajam sana, itu kan dekat juga. Bagaimana kebutuhan sumber alam yang ada di Sulawesi Selatan ini, sayur-sayuran, padi, ya, ikan, hasil perkubunan, di Pasir untuk daerah, atau untuk ibu kota dan pesan traket. Nah, ketika itu terjadi, pasti petani sayur kita jangan menikmati. Oke. Petani padi kita juga menikmati. Jadi, itu keunggulan bulan komparatif yang menurut saya, harus kita bisa optimalkan. Oke. Sehingga keunggulan komparatif ini, menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan nafas secara ekonomi, tapi lebih secara dari itu adalah, kemampuan daerah taknikan alam, menjadi suatu daerah yang memiliki keunggulan bersaing. Menjadi komparatif, yang komparatif menjadi kompetitif. Jadi, sudah unggul. unggul itu banyak hal, misalnya ada padi dikeluarkan sendiri, hanya nilai tambah, buat dikirim keluar. Tidak hanya padinya ada, padinya ke banyak, terus langsung dikirim keluar, ada nilai tambah untuk masyarakat. Bisa ada, kurang nilai tambah. Tapi kalau padi itu, ada rice meal, kemudian dikeluarkan di situ, ada tenaga kerja, ada value added yang unik di situ, baru cari market, artinya ada maksimal hasil dari sumber daya alam, jadi dikeluarkan. Sehingga itu, bagaimana kita melihat takalar ini, padahal bagaimana komparatifnya, bagaimana kedepan kompetitifnya, tetapi bagaimana menjadi komparatif, menjadi kompetitif, apa harus dilakukan? Tidak mungkin, jadi sesuatu yang kebendulan. Pasti harus ada yang dilakukan. Kalau menurut saya, ada banyak hal, yang pertama pasti infrastruktur. Bagaimana infrastruktur? Tidak mungkin, satu daerah maju, kalau tidak ada jalan, tidak ada jembatan. Akses ke desa, sulit. Kendaraan ke desa, sulit. Bagaimana sumber daya alam, bagaimana masyarakat di desa, bisa mengeksplore, potensinya, kalau transformasi sulit, jalan kurang bagus, dan lain sebagainya. Jadi ada jalan, ada transformasi, ada kendaraan yang ke sana. Jadi harus ada infrastruktur, jalan, jembatan, dan lain sebagainya, yang menghubungkan. Dari kabupaten, ke camatan, ke desa, ke lurahan. Jadi orang mau ke mana itu gampang. Banyak aksesnya lewat sini, lewat situ, banjir sana, lewat sini, dan sebagainya. Karena kalau anda yang mampet, berarti mampet ekonomi kan gitu. Ketika mampet ekonomi, masyarakat susah. Makan, harus ke tiap hari. Sekolah juga tiap hari. Tapi kalau jalan susah, dan lain sebagainya, gimana? Jadi pertama adalah, jalan. Yang kedua adalah, energi. Energy. Listrik. Oke. Gimana? Ada jalan. Tapi listrik gak ada. Gimana mau belajar? Bisa juga kan? Betul-betul. Ya. Bisa. Tapi kalau ada listrik, apalagi sekarang sudah era digitalisasi, gak tak? Belajar internet, UMKM, show meal, bisa jalan pakai listrik. Di rumah bisa bikin apa namanya, kerajinan rumah tangga, press pakai listrik, biaya menjahit pakai listrik, moven pakai listrik. Artinya gak harus ada infrastruktur itu. Jadi kita harapkan bahwa tanggal hari itu bebas dari, apa namanya, ketidaklanan listrik itu. Krisis NFG, Krisis energi, bebas itu semua. Jadi memang harus sangat dibutuhkan. Yang ketiga menurut saya, infrastruktur yang ketiga ini adalah, infrastruktur terkait dengan digital telekomunikasi. Digital telekomunikasi. Yes. Ya tadi saya cerita. Oke. Kalau gak ada HP sekarang, gimana perasaan? Sulit. Sulit juga itu. Gak apa? Semua sudah di HP. Ya. Iya. Semua sekarang sudah di HP. Itu di HP. Mau belajar di HP. Semuanya di HP. Itu sudah tergantung sama teknologi. Masalah itu gak ada bagaimana. Masyarakat kita, kayak contoh di desa panjang kalang itu. Di Tadela, di Marwai itu ada namanya desa. Ya, panjang kalang. Banyak kalau tempat kang itu salah satu apa yang diseritakan? Cabai. Angkai kananan cabai. Ketika mereka kananan cabai, dan pengen tahu harga cabai berapa sih sebenarnya kan? Atau daerah pertanian, daerah Ndokuni, Capura, daerah Galesong. Ketika harga gabai itu berapa? Oh, kalau gabai bahasa itu misalnya Rp4.800. Ini berapa standar bulog dan sebagainya. Oh, kalau gabai kering, yang sekian persen itu rendemennya, kekeringannya berapa, tingkat kadar ringnya, kata 14 persen saja, itu berapa harganya? Kan harus. Dan itu di internet ada. Makanya, infrastruktur yang ketiga, yang harus ada adalah infrastruktur telekomunikasi. Desa kalau mau menjadi smart village, desa yang pandai, desa yang maju, belajar, harus ada internet. Kalau enggak, enggak bisa. Jadi harus dibangun. Sehingga ketika ini ada, maka kemudahan lain itu akan muncul. Kita enggak bisa apa-apa kalau yang tiga ini enggak ada. Jadi salah satu tanggung jawab dan tutupnya, yang harus dipenuhi ketika pengen bahwa merubah dari komparatif itu menjadi advantage. Dan itu sasaran antaranya harus ada. Nah, ketika sasaran antaranya sudah ada sendiri, ada jalan, ada jembatan, ada energi, ada listrik, ada termikomunikasi, indikasi, dan sebagainya. Terus apa yang harus ada yang lain. Kan harus ada di gerakan dong. Iya, iya. Iya. Bagaimana kita menggerakan pasar? Oke. Iya. Bagaimana memudahkan perizinan usaha? Oke. Karena kalau ada pasar, pasti ada perusahaan. Betul. Entah UMKM, entah apa, bagaimana dimudahkan. Karena kalau ada perusahaan, semakin banyak perusahaan yang muncul di tanggal hari ini, baik perusahaan skala kecil, WKM, investor menengah maupun besar, apalagi becah investor, masuk itu, akan menimbulkan apa? Lapangan kerja. Betul. Ketika terjadi lapangan kerja, berarti tenaga kerja terserap-terserap. Ya. Ketika terjadi tenaga kerja terserap, lapangan kerja ada, apa yang terjadi berikutnya? Adalah, pendapatan rumah tangga yang meningkat. Saya kalau nganggur, tidak ada pendapatan saya. Tapi kalau saya bekerja, saya dapat duit, kejahteraan keluar dan meningkat. Anak-anak bisa saya sekolahkan. Bisa naji, bisa dan lain sebagainya. Bisa saving di bank, nyimpang. Oh, gaji saya misalnya 2 juta, kebutuhan cuma 1,5 juta, 500 disimpan. Selimutnya bayar pajak, mematuh juga pemerintah. Betul. Jadi diuntungkan pemerintah, diuntungkan perbankan, bayar pajak. Oke. Ya kan? Apa, nabung di bank. Kalau pendekator, wahaduh. Ini banyak tabungan itu rekan bagus. Pergerakan di kubur. Nah, ini harus kita lihat secara makro. Baru kita down to that ke dalam lagi. Oke. Persoalan apa yang ada di masing-masing segmen sahal. Bagaimana persoalan UMKN kita? Bagaimana persoalan nelayan kita? Ya. Bagaimana persoalan petani kita? Dan sebagainya, itu dipetakan. Sehingga ada sebuah struktur yang terjadi, yang harus kita kelola. Makanya merencarakan sesuatu itu harus benar-benar terbelini, terintegrasi, struktur, dan berkelanjutan. Kalau misalnya. Sehingga ini harus ketika tahu puzzle-nya itu di mana. Ya. Kira-kira begitu. Oke. Saya memakan. Mohon-mohon cukup panjang. Wah. Yang diluar banget sekali penjelasan dari demanyinya. Jadi sudah, demanyinya sudah punya peta, peta untuk apa-apa saja yang, takal-apa ini butuhkan ke depan ini seperti apa, dan yang sudah dipeparkan, terkait dengan, apa, gemparan takal-apa untuk kondisi site ini, untuk mewujudkan takalar, butuh infrastruktur yang bagus, telekomunikasi yang bagus. Nah, kira-kira ini untuk petani dan nelayan ini, demanya, kalau kira-kira demanya melihat kondisi petani dan nelayan saat ini, apa yang paling dibutuhkan di takalar? Jadi kalau kita lihat profil dari masyarakat kita, kita kanar ini, kalau digabung dua ini, nelayan dan petani, itu memberikan porsi yang sangat besar. Oke. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan eksplorasi dan kezateraan, pemasarakat kita terhadap pertanian. Tanya-tanya contoh misalnya, telur ikan terbang di Ganesho, itu kan di ekspor, ke Jepang, Korea, Rusia, Amerika, kalau Rusia, dan Amerika itu grade A, karena mereka sistem manajemen yang harus dilihat di awalnya itu. Di Ganesho seperti apa, pemeluhan bahan baku, itu ada standarisasi mutu, for the grade A. Grade B itu adalah, ya agak di bawah sedikit, itu negara-negara tentu yang mungkin masih menutupkan untuk grade B. Nah, bagaimana mengeksplor kemampuan nelayan kita? Dan kemarin saya ke salah satu tempat di Ganesho, Ganesho, sama kabar makarobot, menelihat Nansho, apa sih kesulitan-kesulitan nelayan kita? Mereka punya kemampuan untuk berlayar, dari Ganesho, sampai ke Fakfak, sampai ke Tua, sampai ke Dua, untuk mencari telur ikan terbang, mulai dari bulan 4, bulan 3, bulan 4, kemudian mereka mencari telur ikan terbang, kemudian bulan 9, 10, kembali lagi ke sini, dan itu, seharga 1 kg telur ikan terbang itu adalah sekitar 1 juta, 1 juta something lah, 1 juta 50 ribu kita bulatkan. Mereka sudah 1 ton, berarti kan 1.000 gila, berarti sudah 1 miliar, bagaimana kalau 2 ton, 3 ton, 4 ton, bahkan ratusan ton, itu kalau saya pernah hitung, antara 500 sampai 600 miliar, omsetnya yang diputar di situ. Nah bagaimana menjaga ekosistem ini, supaya banyak-banyak bisa melaut, berputar, terus itu duit, karena omset 600-700 miliar ini, kan pasti ada pajaknya, itu kan menghidupi, menjadi PAD, yang itu membangun daerah, semakin banyak PAD, semakin akan banyak hal yang bisa dilakukan, membangun jembatan dan sebagainya, sekolah dan sebagainya, karena itu ukuran salah satu darah, bagaimana persoalan ini, kita lihat secara keseluruhan, secara ekosistem, izin berlautnya, kelaikan usahanya, dan macam-macam, kalau tidak salah ada 6, bagaimana kita memberikan kebudayaan, kebudayaan mereka, bagaimana itu dilakukan secara digitalisasi, sehingga mereka tampilkan dan sebagainya, bagaimana kebudayaan, logistik ketika berlayar, seperti apa dasarnya, nah kan harus kita pikirkan ini, sehingga kehadiran kita di situ itu, mereka merasakan, mereka merasakan, karena bagi saya sih melihat bahwa, mereka ini tidak meluk-meluk, yang penting bisa melaut pulang, tangkai akan dapat banyak selesai, memberikan kesehatan bagi keluar, nah kan kita, nah itu yang harus kita lihat, dan kita petahkan lain, terus nilai petani kita, ya, petani kita, demannya saya ini, cuma sekali setahun panen, kalau sekali setahun panen, sirkelnya kan 4 bulan, tanam, tanam panen, pertanyaan saya, satu tanam 12 bulan, 8 bulan ini ngapain, oh mereka tidak ada hujan, berarti pada saat hujan saja, kering, terus mencari kegiatan, misalnya, jadi tenaga burung, atau piahara ternak, dan sebagainya, kebakasan, itu bagaimana, menolusikan selama 8 bulan, karena misalnya, belum ada pengairan, belum ada irigasi, ya, ini harus diberkirkan, apakah dengan teknologi, ngebor itu, ya, dalam tanah, dengan menggunakan solar, sehingga beberapa desa itu, terlirik, atau diganti dengan tanaman, yang tidak butuhkan air yang banyak, ya, tanaman apa itu, ya, misalnya, bagaimana membina mereka, dan sebagainya, nah, mereka 3 tahun panen, 3 kali panen setahun, kan menimpa, gabahnya ini, banyak gabahnya, sedih kemanain, itu gabah-gabah beras itu, apakah langsung bahan mentah gitu, terus dilempar keluar, otak kanar, atau, diolah lagi, ditingkatkan value editnya, seperti apa, sehingga, petani tidak hanya memanen, setelah itu, yang mengelola orang lain, tapi petani memanen, yang mengelola juga, masyarakat atas halus sendiri, atau di beli, masyarakat baru dijual, untuk terbalikkan, harus dibikirkan, secara ekosistem, bagaimana keterlibatan, pemerintah, mendorong ini, untuk memudahkan, oke, nelayan kita, mudahkan petan kita, rumput laut juga sama, yang banyak, nelayan kita juga, papan lilik namanya itu, nyari ikan sampai ke, pulau rodel, bahkan ikan kakak, dan sebagainya, ini kan bagaimana, memaksimalkan, memberikan kemudahan layanan, kepada, mereka-mereka ini, sehingga, ekonomi akan, terus tumbuh, pada saat yang sama, bisa dipaknaikan, dengan investor dan luar, memberikan nilai tahu, sehingga, terjadilah, contoh misalnya, nelayan butuh, cool storage, ya, nelayan, cool storage, kemudian, setelah itu, butuh pemasaran, ya, sehingga, gelangkani kan, ketika musim hujan itu, tersolusi dengan cool storage, siapa investor cool storage ini, bagaimana cara mendatangkannya cool storage, bagaimana, karena kalau investor kan, dia bicaranya, di saya, saya tanam sekian, lihat, VB period, VB periodnya, berapalah, the break eventnya, berapa lama, tiga tahun, berapa keuntungan saya, kan begitu, I care, kalau saya melakukan ini, bagaimana, investor kejalannya, bagaimana, kesejahteraan listrik, jadi banyak, jadi, di sini, saya melihat bahwa, bagaimana, tantangannya adalah, comparative attendance ini, baru menjadi competitive attendance ini, ingat banyak hal yang harus kita lakukan, tapi harus punya pola, harus punya insight, ya, harus skalabilitas, anggaran juga terbatas, dan seluruh gini, sehingga, apa yang harus dilakukan, itu menjadi prime mover, penggerak untuk ekonomi yang lain, termasuk wisata, wisata juga luar biasa, itu ekosistemnya, tak kalau juga punya potensi, semisata, akhir-akhir itulah, karena tadi bicara, nelayan dan petak petani, ya, kira-kira seperti itu, akhirnya, demanya sudah punya gambaran, rinci, terkait dengan kondisi, petani dan nelayan kita, nah, untuk di tahun 2024 ini, ini kan saya, dengar ini, bahwa demanya ini, ingin maju di, pilkade 2024, kita kalah, nah, kira-kira dorongan, sehingga, demanya ini, berniat, bentuk manju di pilkade, karena dari mana, bisa dijalankan, saya sering silaturahim, ya, dalam dua tahun terakhir ini, ketika silaturahim itu, saya berkunjung, bapak bertanung, ke rumah-rumah, saya agak, ya, ini, ada sebuah spirit, kan, di sini, oke, saya tidak mungkin, bersilaturahim, berkunjung, dari tenung pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dari desa, kota, seluruh aspek kehidupan sosial, seluruh, secara geografi, dan demografi, pasti ada sebuah spirit, ya, pasti ada dorongan, ya, pertanyaannya itu, siapa yang mendorong, lahir dari mana, kan, gitu, setiap orang berbeda, tapi saya, itu adalah dorongan dari ibu saya, saya cerita, dan pada setiap persempatan, saya sampaikan, bahwa, satu waktu ini, ketika, masih menjadi kardif, di malas, ya, almarhum sekali ibu saya, dia meninggal tanggal 19, Januari, 2020, beliau waktu itu, selalu menyampaikan, nah, ya, kamu terima kasih, pagi pagi, lo ngomong, dimitalkan ini, gimana kalau, antara ibu dengan, bagaimana, kedekatan, akan kita lari, dari rahim beliau, ini, bagaimana, terima kasih, apa, maksudnya, kamu sudah keliling-keliling, dari sabang, ruke, penubasan, dan lain sebagainya, muter, bangun pak rasangan, artinya, disuruh kembali, membangun, kampung halamat, kira-kira, pulang-panggap, pulang-panggap halaman, ya, sebelumnya, saya tidak pernah berpikir, karena saya, dengan, kegiatan saya, setiap hari, di telkom, atau di perusahaan telkom, sibuk, ya, betul-betul, tapi, saya tidak tahu, hati, apa, kalimat itu muncul, ketika, sarapan pagi, dan itu, mulut ke mulut, ya, dan saya jadi, muter, Allah tidak bangun pak rasangan, itu yang matinya, tidak ada yang lain, saya, saya renungkan, saya tanyalah, ya, maksudnya gimana, ya, pulanglah, membantu keluarga-keluarga, saudara-saudara, sekampung itu, dikamah, dari betul, ya, maksudnya mungkin, biar kehidupannya lagi baik, kamu sudah cukup banyak, memberikan, darah mebak timu, bertingkil, kemana-mana, ya, gunakan lain, nah, itu yang membuat saya, akhirnya saya renungkan, dan, ini kan, pilihat, apakah mendengarkan, apa yang saya sampaikan itu, atau tetap, tinggal di Jakarta, ya, dengan kegiatan-kegiatan, yang lain, itu pilihat, dan segala macam, pertimbangan, dan lain sebagainya, oke, ya, waktunya, sebagian teman saya juga, no, pak, ngapain, kamu pulanglah, tanyanya, pulang pasti, gak usah, gak kerja, urus, supaya dia diurus, urus, kenapa koknya, kare, urus, tanyanya, urus, kejahatan sosial, urus, orang sahaja, banyak, segala, tapi, ini panggilan hati, panggilan hati, ya, sudah, akhirnya, saya harus memilih, ya, kan, dan, saya tetapkan, dari hati saya, sudah saya, menenakan, apa yang menjadi, pemohon, hidup saya itu, ya, sudah, mulailah, akan diskusi, saya, diskusi dengan adik saya, keluarga terdekat, karena, kan, harus mulai dari hati dulu, kalau hati, enggak, krentek, kata ya, orang Jawa, ya, susah, ini dulu, terdekat, hati dulu, terkata, dari hati, akan, ada spirit, ya, spirit itu, yang membuat kita, ya, tanpa lelah, tanpa capek, jalan, kalau, apalagi, menyiap kalimat itu, ya, ya, akan menjadi, sebuah dorongan, yang, luar biasa, kira-kira, itu cerita, ya, dan, saya sudah sampaikan, ketika saya berkuning, bahwa, saya ini, tentu, mau jadi, pilih, akan, ini memang, dorongan dari, iku, almaribu, saya, saya, ibu, kemudian, dukungan dari kerabat juga, ya, dukungan semua, akhirnya, terbutuhlah tim, saat ini, saya dengar juga, dimana ini, sudah jalan, hampir dua tahun, ya, sudah jalan, tim juga sudah solid, jalan di, masyarakat, nah, saat ini, apa, dengan dengar juga, dimana ini, ada kegiatan yang dilakukan demanya, dimana untuk meningkatkan, IPM, masyarakat, khususnya di, siswa-siswa ini, nah, kerja konkret ini, yang dilakukan demanya, sebenarnya, seperti apa, untuk meningkatkan, IPM masyarakat takalar, ya, kalau, IPM, indeks, indeks, pembangunan manusia, kalau tidak salah, takalar, kalau saya tidak salah, itu start 66, oke, 66, ya, nah, IPM ini kan, terkait dengan pendidikan, betul, terkait dengan kesehatan, terkait dengan kesehatan, oke, kalau bicara pendidikan, rata-rata pendidikan, lama sekolah, itu ada rusak, dan sebagainya, nah, ya, saya, 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 pengen bahwa, masyarakat takalar ini, ya, khususnya konteksa dengan, eh, pendidikan tinggi, itu mereka mampu bersahid, makanya, apalagi saya lihat, di referensi bahwa, itu perbandingan, satu banding lima, dari lima, satu yang di, dari nak, satu yang, lulus, lima yang, gak lulus, bagaimana, anak-anak podata, nakalar ini, saya, siswa, SMA, SMO itu, itu bisa bersaing mereka, makanya, kami melaksanakan, membuat namanya, bimbingan, belajar, bimbingan belajar, gratis, enggak gratis, itu gratis, oke, oke, kalau dibiayanya, satu orang itu, sekitar 3 juta, tapi kita gratiskan, karena semangatnya, semangat ingin membangun, ada berapa, memberikan kontribusi, tidak harus nanti, tapi harus mulai juga, dari sekarang, kita, mendekatan pendekatan sosial, kita lakukan itu, karena itu menjadi, sebuah komitmen, dari jauh-jauh, itu pula, apa yang kita bisa lakukan sekarang, dan itu, setelah sekarang, Alhamdulillah, ada 300, kalau peneketarin itu, tidak dibatasi, mungkin meludok, 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 dan tadi saya membuka, try out, secara akbar, oke, saya selalu saya bilang, ketika kamu lulus, dek, panggil adek, nanda, orang tahu pasti senang, ya, pasti akan diceritakan, anakku lulus, masuk ke dokter, masuk di teknik, masuk di sastra, masuk di buku, masuk di mana saja, tapi dia lulus, orang tuanya bangga, kamu sudah membahagiakan, orang tuamu, dan ketika kamu, lulus, sekolah dengan baik, kemudian, kamu bekerja, dan suatu saat, menjadi pemimpin, bagaimana, kamu bisa memberikan kontribusi, kepada masyarakat, kamu sudah bisa membangun, oke, masyarakat, bangsa, jadi, ada konsep, kalau saya selalu berpinsir, ada, mega thinking, mega, makro, mikro, bagaimana, saya berbuat, secara mikro, untuk anak-anak itu, ya, tapi ketika, anak ini berhasil, bagaimana, ini berkontribusi, bagi keluarganya, dan masyarakatnya, oke, sudah makro, meganya adalah, ketika anak-anak ini, sukses, dan berhasil, membangun Indonesia, kita jadi pemimpin di mana, maka ada, buat sep mega, oke, secara keseluruhan, jadi, mikirnya secara begitu, kita mulai dari yang kecil, berangkat yang kecil, disebut inspirasi, memang tidak harus berbuah, tapi tidak begitu berbuah, akan menjadi sesuatu yang, menjadi efek rantai, contoh kecil adalah, bimbingan belajar, jadi saya melihat, bimbingan belajar itu, bukan sebab bimbingannya, tapi dan next akan dihasilkan itu, yang bahasa adalah konsep mega itu, kira-kira seperti itu, nah kalau itu banyak dilakukan, berulang terus-menerus, akhirnya membuat sebuah environment, ada semangat orang-orang takalar itu, untuk maju, untuk bersaing, itu yang kita butuhkan, karena saya sampaikan kepada mereka, sukses itu harus disiplin, tidak ada orang sukses tanpa disiplin, yang kedua, gigi, gigi itu kalau tidak faham, belajar, 10 soal, baru 5 benar, 5 belajar lagi, gigi tekut, dan ketiga, harus selalu mau belajar, dari hal-hal masa lalu, dan hal-hal baru, di masa akan datang, itu saya selalu sampaikan, ayo ayo, tidak ada, namanya manusia itu, bahan bakunya sama, ya berbeda yang software-software, yang saya bilang tadi ini, dan itu kita bisa melakukan, banyak pemotipasi dari sendiri, jadi kira-kira saya melihatnya seperti itu, dengan konsep mega saya, suatu saat, ya syukur kalau 50 persen, bisa lulus perguruan tinggi, syukur kalau lebih, syukurnya ekonomi, tapi kita baru buat saja, kira-kira itu seperti, makanya di benar belajar luar biasa, saya ingat, jadi ini kerja-kerja komplit, yang sudah dilakukan, ring mani ini sudah, sudah kelihatan, kelihatan di lapangan ini, dengan banyaknya hal-hal, saya lihat di beberapa manihonya, playernya di mani, harapan baru menuju, Takalar baru, sebagai putra daerah, Takalar, nah kira-kira, apa hal-hal baru, ini kan, ring mani ini, kita tahu sendiri, sudah hampir keliling Indonesia, mungkin banyak daerah, yang sudah dikunjungi, sehingga, bisa melihat, pertumbuhan di sebuah daerah, itu akan diperlimentasikan, nantinya di Takalar, kira-kira, hal-hal baru apa ini, yang akan dikelak, seumpama, insya Allah, kalau ring mani diberi amanah, untuk memimpin Takalar, hal-hal baru yang ingin dilakukan, seperti apa, itu ada teklan saya, betul mani, harapan baru, menuju Takalar, Takalar baru, bertanya, seperti apa sih, yang baru itu, ya, jadi, kita harus lihat, kesnya, yang sekarang ini, seperti apa, terus dream ke depan itu, mau kemana, itu harus ada telah ukurnya dong, telah ukur ke masyarakat itu, mulai dari pelayanan, kemudahan lapangan kerja, dan lain sebagainya, termasuk IPM gitu, dan itu harus diukur, konsisten harus diukur, setiap saat, sehingga itu, jadi, ajuan kita ke dalam apa, pengelolaan aparat itu, yang bagus, ya, memahami, dan lain sebagainya gitu, terus, apalagi, kegulan bersaing, sehingga kan, akhir Takalar, harapan baru, orang kalau sudah punya dream, mimpi, sebuah, kita kalau di Takalar itu, usaha gampang ya, kalau, bikin usaha UMKM itu kok, enak, setiap hari selesai, itu sudah sebuah, hal yang baru, betul, seluruh desa berbasis digital, semua terintegrasi, baik BUMDES, ya, terus pusat-pusat ekonomi, terintegrasi, kemudahan akses segala macam, akses di fisik, dan akses di dunia mayat, itu sesuatu yang baru, dan ingat bahwa, pertumbuhan kecasante, pertumbuhan sebuah, misalnya digitalisasi, 10%, itu memberikan dampak ekonomi, 1,3% terhadap daerah, kalau kita harus paham itu, jadi, seperti apa yang baru, adalah Takalar yang memberikan layanan, yang maksimal kepada masyarakat, memberikan kemudahan, ya, kemampuan mengurus sumber daya alam, internal, digital, ini lebih bagus, dan memberikan nilai, validit, saya memang memiliki, kebukulan bersaik, kalau kita punya itu, kebukulan bersaik, wah, enak dong orang lihat, ya, jangan, takal terkenal loh, dimana-mana, tidak hal yang seperti sekarang ini, tapi ada rasa strawberry, packagingnya ada, nyari di supermarket, ada, masuk ke marketplace, ada, kan juga tiang bar, tiang selanjutnya, jangan, takal adanya di pinggir jalan, ya, tapi kalau kita dapat di marketplace, misalkan lewat sopi, di lahan mentahnya dapat, saya teringat, waktu saya, di Jakarta, ya, sering kesitu, di Sarina, itu ada supermarket, kalau nggak salah, buat, tahu apa nggak, saya milih-mili, tak, tak, contoh, lotonya made in Malaysia, itu, lotonya dari Malaysia, kenapa kita nggak bisa, with the, sambor yang banyak, keripik banyak, tapi nggak ada dari takalar, ini kan sebutan tangan, kan, boner dong kita, boleh ikir secara, little thinking seperti itu, oh kita ada pisang kok, kenapa ya, kenapa ya, kenapa ada kerupakan pisang di supermarket, dari hal, di mana salahnya, di mana kelirunya, terus apa yang harus kita lakukan, ini kan sebuah tantangan, kalau itu ada ya, sudah jadi harapan baru, jadi kita nggak usah, tinggi-tunggi, kena seperti ini, boleh hal yang kecil dong, tetap kita konsisten, kita tahu caranya, kita libatkan orang lain, ada partnership, kita libatkan investor, kita libatkan, masyarakat dan sebagainya, sesuai dengan konteks, skalabilitas, dan persoalannya, kan itu, kira-kira akan, kalau itu yang terjadi, ya, akan muncul takalar baru, kira-kira dengan sendirinya, karena ada kemandirian, ada saib, dengan men-explore, sumber daya yang ada, oke, baik, jadi menarik sekali, yang disampaikan tadi, harapan baru, menuju takalar baru, jadi memang, buat masyarakat takalar, saya pikir tadi, yang disampaikan tadi, sangat menarik sekali, kenapa kita tidak punya mimpi, apa, hasil olahan-olahan, yang ada produk-produk lokal, yang ada di takalar itu, kenapa tidak bisa bersaid, dengan produk-produk, yang ada di, nasionalisan Jakarta, misalnya, nah untuk ke depan ini, yang banyak terakhir, ini kan sudah, jalan 2 tahun, yang banyak, pulang balik Jakarta, takalar, Jakarta takalar, nah kira-kira, yang dilakukan untuk, menarik simpati masyarakat takalar, apa saja, yang sudah dilakukan, kan harus dikenal ya, harus dikenal, dikenal itu, bukan hanya dikenal, tapi mereka menyukai, betul, teman-teman ini, seperti, makanya, di samping saya keliling, jadi kalau saya silaturrahim, ya, malah itu ada 3 atau 4 hal, yang saya lakukan di situ, oke, silaturrahim itu, mendekatkan, saya ke rumahnya, Dinda Lukman, terus minum kopi, minum teh di situ, bagaimana, kedekatan yang misionalnya, pasti ada, eh, dan maknya, habis dari rumah saya, dan berani, ini bagaimana, teribadalaku sebuntu, ketemu, maksudnya gitu, dan keluarga, satu, ada silaturrahim, ada emotional, konteks di situ, ada konteks di situ, jadi semakin dekat, konteks di situ, ya, itu satu, yang kedua, ketika saya silaturrahim, saya enggak pernah tuh diam, silaturrahim sekedar, tapi saya berjalan, ke sawah, ke mana, itu desa, persoalannya apa sih, oh tidak ada jalan tani, oh tidak ada makan, oh mana ada kantor desanya, enggak ada, oh jalannya rusak, penerangan, enggak ada, that's database bagi saya, oh kasihan, di sana, susah, panennya jemas, kalian lihat tahu, oh, airnya susah, air bersih, enggak ada, apa yang saya bisa lakukan, pada saat saya enggak lakukan, bikin tawur air, air bersih, bagi pupuk, terudahkan, yang ini kami lakukan, karena, ya, kita harus melakukan, kerja-kerja yang bersifat sosial, membangun sejahteraan, memberikan spirit, inovasi, memberikan keyakinan kepada mereka, dengan cara seperti itu, bikin jalan, bahkan seperti itu, nah jadi, ketemu silaturahimnya, eh silaturahimnya, ketemu, kedekatan evasionalnya, memahami persoalan yang terjadi, karena walaupun, kita sata kebupaten, tapi kan, kesenya beda-beda, kes pantai, kes dataran-daran, kes dataran-daran, kes 10, beda, kes 10 tanah keke, lampu hanya jahat, nyala, jam sore sampai jam pagi, pertanyaannya siang, terus, gimana lah, enggak ada lapu, padahal ada nilai produktivitas, di siang hari itu, yang bisa dimaksimalkan, itu contoh, ya kan, jadi kemudian, yang ketiga, bisa berbuat apa yang bisa kita lakukan, seperti pimpinan belajar, ini kan sudah, mau, apa namanya, mau, penerbaan, kasihan, orang-orang kita, padahal, orang-orang kita adalah, pendidikan, kemajuan, saya diperoleh pendidikan, sudah, jadi, jadi saya dapat database, dapat silaturahim, dapat lain sebagainya, sehingga, sampai suatu saat, ketika itu dibutuhkan database itu, ya, kita gampang, saya sudah terbiasa, bekerja, dengan memahami persoalan kecil, walaupun, mohon maaf ya, terbiasa, dengan urusan besar, biasa juga, kita lihat, kedalaman laut, di dasar laut, di dasar laut, sebarang, terus gimana, garang-garang itu, kehidupan ikan-ikan dasar laut itu, kalau kita cuma di atas, airnya tenang, tapi di laut, di dasar, sekarang itu harus, bagaimana memahami persoalan, dari, dengan, kelebaran ini, secara end to end, akan, memudahkan kita, untuk mengambil sebuah, solusi, yaitu, saya bilang tadi, terencana, sistematis, terintegrasi, dan berkelunjutan, itu kan gampang, kalau gitu, ya memang, membutuh, setiap orang tidak sama, tapi itu, yang biasa saya lakukan, makanya tadi, kalau bekerja, dari sini, sana sampai sana, itu ada yang biasa, ah boleh, itu harus ada sepilih, tentu kita, terima kasih, oke, terima kasih banyak, dengan banyak atas, kesempatan yang diberikan, jadi, terima kasih sudah datang, di podcast kami, jadi itu tadi, mincah-mincah, yang singkat saya dengan, Muhammad Firdaus, dengan banyak, kita doakan sama-sama, mudahan, niat baik, niat tulus, dengan banyak ini, mendapat, ridah dari Allah SWT, mendapat dukungan, dari masyarakat Takalar, sehingga, mimpi, yang tenang dibangun, di banyak, database yang sudah dimiliki, di banyak, untuk, Takalar ke depannya, bagaimana, itu bisa dilakukan, dengan baik, senang kita doakan, kemudahan, demayat bisa maju, di pilkada Takalar, dan, tentunya, terpilu, memimpin, untuk, Kabupaten Takalar, 5 tahun ke depan, terima kasih, saya Luqman, kita, berjumpa lagi, di podcast selanjutnya, sub indo by broth3rmax,